Sebelum daftar monetisasi, pastikan kalian udah lakukan beberapa hal ini ya guys Assalamualaikum Youtube Halo, hari ini temen lagi sama aku Lela Rashid Iya, hari ini kita bakal bahas tentang apa aja sih hal-hal yang harus kita lakukan sebelum daftar monetisasi Karena seperti kita tau nih, yang daftar monet itu kan banyak ya di seluruh dunia Jadi itu prosesnya tuh bisa lambat banget dan bisa juga cepet gitu Jadi tergantung sama kita udah memenuhi persyaratannya atau belum Dan jangan sampe nih hal-hal ini belum kalian tes dan nanti pas udah daftar eh malah ditolak kan sayang banget tuh Oke, hal apa aja kah itu? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja aku akan kasih tutorialnya Check this out Oke, pertama pastikan kalian udah masuk ke Youtube Studio Atau Youtube Desktop Atau Youtube Dashboard Ketik aja di Chrome atau Opera Mini Pokoknya di browser ya Terus udah masuk kayak gini Dan kalian langsung cek di video kalian Ini yang paling penting sih Karena biasanya banyak yang gak memperhatikan copyright atau hak cipta dari orang Kadang kita gak sengaja pake lagu dari orang atau apapun Jadi aku saranin temen-temen gak usah ya pake lagu-lagu yang terkenal Misalnya kayak lagu TikTok Atau lagu-lagu Inggris atau apapun Kalo misalkan mau pake instrument pun Pastikan itu yang bebas copyright gitu Biar gak sayang pas udah di up Dan Alhamdulillah di video aku gak ada tulisan Klaim hak cipta Artinya bebas dari hak cipta atau bebas dari copyright Selanjutnya yang penting juga kita lihat di komentar channel kita Ada gak komentar yang berpotensi spam Atau yang sudah dinyatakan spam Ini bisa kita cek langsung Jadi kalo misalkan temen-temen komen di Youtube orang Jangan sampe kayak yang bagi-bagi link atau yang lain gitu Karena itu tuh biasanya nanti terdeteksi sebagai spam Dan channel kita itu kalo mengganggu banget Bisa dilaporkan gitu loh Nah Alhamdulillah Gak ada yang ini spam Karena kemarin udah aku hapus sih Dan temen-temen harus periksa sama yang ini Yang dikira spam juga harus dihapus ya Setelahnya kalian bisa langsung Kesini Untuk melihat yang dimonetisasi Dan diklik aja Tahapannya ada tiga temen-temen Dan ini mudah banget Yang pertama adalah kita harus Menyetujui lah ya Kayak pertujuan kita terhadap Rules yang dikasih sama pihak Youtube Kayak gitu sih Jadi temen-temen tinggal ngecentang doang Cuman kalo misalkan mau tau boleh dibaca dulu Kalo merasa kepanjangan Boleh langsung dicentang aja Karena menurut aku ya ini untuk ke Apa sih? Kemaslahatan bersama gitu deh Ini udah aku centang Dan aku tinggal nunggu prosesnya beberapa detik doang Udah kelar Kita langsung pindah ke tahap kedua Tahap kedua itu adalah pengisian Biodata di Google Ads Atau membuat AdSense kita Karena Peraturan baru sekarang ini kan Kita pas daftar AdSense Harus 4000 Waktu tonton Jam tonton Dan 1000 subscriber Jadi setelah udah dapet gitu Baru kita bisa daftar ke Google Ads Gitu ya Kalo jaman dulu kan kita bisa daftar sebelum itu Jadinya Udah enak gitu Gak usah nunggu prosesnya lagi Nah ini Karena peraturan baru Jadi harus nunggu Dan aku udah daftar dulu nih Kita pilih emailnya Udah aku pilih Email yang tertaut sama Youtube Ini kita tinggal centang-centang doang Setelah itu kita bisa pilih Apa namanya Ya kirim ini Kita centang ya Kita pilih Negara kita Indonesia Selanjutnya Ini ada kayak Ketentuan online Google Adsense Kalian bisa baca Dan kalo misalkan udah setuju Boleh langsung dicentang juga Oke Sebentar Kita scroll guys Setelah kita centang Kita bisa langsung klik buat akun Dan tandanya kita setuju Sama ketentuannya Dan kita siap buat AdSense Atau buat Google AdSense Iklan yang memudahkan Kita klik mulai Detail alamat Pembayaran Selanjutnya kita harus isi Beberapa data Yang nanti Berfungsi Pas Dari pihak Youtube Mau kirim PIN ke kita Dan lainnya ya Kita bisa Jenis pelanggan Kita klik Kita isi Terus nama Dan alamatnya Terus Ini kan alamatnya ada dua ya Dan alamatnya itu Nggak harus yang selesai Sama KTP sih guys Menurut aku Karena Ini kan nanti untuk Ngirim PIN Untuk aktifasi Dari AdSense Kalau nggak salah ya Yang fungsinya Untuk Ngambil Dana Atau Duit Yang kita dapetin Dari Youtube Kayak gitulah Pokoknya kira-kira Yang penting kita Jalanin dulu Proses yang ini ya guys Nah Di baris alamat ini Nggak bisa kepanjangan Karena Untuk kecamatan Untuk Kota Dan lain-lain Itu udah ada Tempatnya di bawah Jadi kita harus pilih Di bawah aja Ini ada pilihan Selanjutnya Ada kota Bentar ya Alamatnya Masih mau dipenerin Setelah alamatnya Udah pas Kita bisa langsung Pilih kota Dan provinsi Terus kita tulis Kode postnya Dan setelah itu Kita periksa lagi Dari atas Sampai bawah Udah pas Atau belum Kayak gitu ya Nomor teleponnya Jangan lupa juga Kalau sekiranya Datanya udah valid Kalian bisa langsung Klik kirim Itu tandanya Kalian udah Setuju Dan Daftar AdSense Gitu ya Terus kita langsung Klik alihkan Kami sedang berusaha Menyiapkan Seals Anda Proses biasanya Membutuhkan waktu Beberapa hari Tapi bisa Membutuhkan waktu Hingga 2 minggu Kayak gitu ya Pokoknya pemberitahuan Kayak gitu Dan kemarin itu Pas aku bikin AdSense Itu plus minus Satu hari sih Udah jadi Kayak gini Dan setelah ini Kalian pasti akan Dialihkan ke Pilihan yang 3 Tadi Bentar Ini udah Sampai langkah kedua Dan ini Udah kelar Jadi temen-temen Itu gak bisa langsung Ke langkah 3 Harus menyelesaikan Langkah kedua ini Dan selesainya Otomatis gitu Jadi nanti Kalau misalkan Yang langkah 2 ini Udah kelar Dia langsung pindah Otomatis Ke langkah yang 3 Gitu guys Setelah itu Kalian tinggal Nunggu aja Gitu Kalau aku kemarin Prosesnya itu Plus minus Satu jam doang Eh satu jam Satu hari doang Setelah itu Langsung pindah Ke proses peninjauan channel Kalau sudah sampai Ke peninjauan channel Temen-temen tinggal Nunggu doang Gitu Selesai deh Gampang banget kan ya Temen-temen Selamat mencoba Dan kalau menemui Kesulitan Boleh banget tanya Secara kan kita Sama-sama Youtuber pemula Dari handphone Yang saling mendukung lah ya Pokoknya Jangan lupa subscribe ya Temen-temen selamat mencoba Pokoknya Kalau menemui kesulitan Harus banget tanya Di kolom komentar Dan jangan sungkan ya Dan Satu lagi Kalau temen-temen Ngerasa video ini Bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan Jejak baik Di video ini ya Kali lara Sipamit dulu And see you Later Bye-bye Sub indo by broth3rmax